Memirsa 42 orang karyawan pabrik rokok di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpapar COVID-19. Saat ini ke-42 karyawan tersebut sudah menjalani isolasi mandiri. Sementara tim gugus tugas saat ini tengah melakukan kontak tracing kepada ribuan karyawan lainnya. Sedikitnya 42 orang karyawan pabrik rokok yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpapar COVID-19. 42 karyawan ini terkonfirmasi positif berdasarkan swab yang dilakukan oleh pihak internal pada pekan lalu. Saat ini ke-42 karyawan tersebut sudah menjalani karantina di rumah sehat yang disediakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tempat dan juga oleh pihak perusahaan. Sementara tim gugus tugas terus melakukan kontak tracing terhadap kontak erat ke-42 karyawan termasuk ribuan karyawan lainnya yang berada di perusahaan tersebut dan juga berencana untuk kembali melakukan swab tes susulan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati